Hai guys, welcome back to The Philomath Jadi disini cuma ada kita berdua Alvar sama Edwin Disini kita ngobrol-ngobrol Santai aja, tapi Gue punya suatu Pemikiran lah ya Bahwa Sebenernya kan, kalau kita lihat pemimpin Kita ngomongin pemimpin ya, pemimpin Pemimpin dia mendapatkan kekuasaan Nah Sebenernya menurut lu Balance between Goodness, kayak For public goodness Sama buat dia sendiri itu Seberapa sih harus balance-nya, soalnya Kalau misalkan kita mikir, kita ideal banget Ini satu sisi ekstrim, ideal Kalau ideal berarti dia memimpin orang lain terus Berarti kalau misalkan ada Jahat-jahat yang Usil-usil mau Misalkan mau korupsi atau apa, sorry aja Pastikan dia cegah Tapi kan jadinya dia sendiri terancam Dia mencegah sesuatu yang jahat Tapi dia jadi, misalkan dimusuhi mafia Mafia korupsi, atau sebaliknya Dia bener-bener buat dia sendiri Karena kamu jadi presiden nih, kamu gak mungkin try to solve everything Kamu pasti ada satu platform yang kamu bakal jadi fokus kamu Dalam masa jabatan itu Tapi kan masa jabatan itu kamu 4 tahun aja kan Bukan berarti kamu lupain tuh semua sisanya Semua sisanya misalnya, kalau misalnya kamu cuma fokus ke environment, kamu lupa dengan ekonomi dan yang lain-lain Tapi tetep tuh kamu mesti punya satu fokus Dan satu fokus itu ya kadang kamu mesti sacrifice hal-hal yang lain-lain Misalnya ekonomi lah, politik lah Mau gak mau kamu sacrifice demi untuk mencapai goal itu Dan untuk mencapai goal itu kadang kamu mesti ada compromise lah Kompromise, jadi kamu misalnya melakukan keputusan yang berat untuk di sisi ekonomi Di sisi edukasi gitu, demi mencapai tujuan kamu Menurut aku kayak gitu sih Jadi apa nih, tujuan kamu apa dulu nih Tapi kalau kayak gitu kan ini mengorbankan sesuatu yang positif untuk lebih banyak positif tempat lain Tapi kita kalau ngomong ada yang negatif nih Misalkan, oke gue udah fokus gue misalkan energi gitu Gue presiden yang fokus dengan energi Gue mau memajukan semua aspek energi di Indonesia Tapi at the same time, mafia di energi tuh banyak banget Jadi misalkan mafia batubara, mafia apa Dan ketika gue masuk ke dunia tersebut Gue harus, quote-un gue tuh nurut dulu sama si mafia-mafia ini Kalau gue gak nurut, gue bisa jatuh kekuasaan gue dalam waktu yang cepat Nah itu maksudnya, nah kalau kayak gitu tuh, apa gue harus nurut dulu Tapi ketika nurut nanti diserah masyarakat Oh ini, ini ikutin nih sini Tapi ketika di sisi lain, kalau misalkan kita ideal banget Jadi pemimpin paling cuma berapa bulan Dimusuhin, tembak, jatuh gitu kan Oke, kalau gini berarti lebih di sisi Berapa political power yang kamu punya ya? Berapa political power yang kita punya Dan gimana cara kita makainya Oke, jadi optimis Jadi mungkin ibaratnya waktu pertama kali kamu elected Kekuasaan kamu itu belum terlalu kuat Untuk kamu membuat keputusan yang melawan status gue disana Mungkin kayak gitu ya Kalau aku sih ngeliatnya kita mesti lebih pragmatis kali ya Kamu gak mungkin kan kamu berasalan kepilih tahun ini Terus kamu langsung merubah dunia besoknya Kalau misalnya aku jadi presiden nih Aku mau bikin Misalnya gue, misalnya contohnya di Indonesia Mau 100% energi terbarukan Kalau kayak gitu sih Itu kan gue aja jauh banget tuh Dan kamu tahu tuh pasti ada banyak lah pihak-pihak yang gak setuju Menurut aku aku setuju sih Kalau misalnya kayak kamu harus make compromise juga Dengan tujuan untuk mencapai tujuan kamu Misalnya awal-awal Oh, kamu gak 100% kamu eliminasi semua batu bara Atau gitu Demi mencapai the longer goal aja Soalnya apa gunanya Kalau misalnya kamu jadi pemimpin Tapi kamu gak bisa ngapa-ngapain Kamu bisa klik kamu gak punya political power-nya kan Itu jadi ya satu sisi sih Mungkin kita masih gitu juga Mungkin ada satu example juga sih Biasa kalau misalnya presiden itu kan bisa dua term gak Jadi di tahun pertama pasti dia mikir tuh Kayak oh dia mau term kedua Tapi kalau term kedua kan biasanya udah gak bisa term ketiga kan Jadi biasanya presiden-presiden itu mereka fokusnya Dia bikin keputusan kontroversial tuh di term kedua dia Soalnya kan dia udah tau dia gak pahal kekili lagi Makanya dia harus berani di term kedua Iya Sebenernya yang gue ngomong ini karena Gue melihat misalkan banyak pergerakan-pergerakan yang mau melawan pemimpin Itu tuh gimana ya Gue menurut gue setuju dengan beberapa poin mereka Tapi gue berpendapat bahwa kadang mereka harus melihat juga Dari segi personalnya juga gitu Misalkan gue bilang ah Pak X kurang galak nih dalam memajukan si ini Memberantas apa gitu Tapi kalau coba kalau lu Yang jadi dia gitu Mau gak lu berantas 100% Misalkan tiba-tiba oh kita berantasnya semurna orang nih Oh iya jadi nih Ya maksud gue gak realistis juga Dan pada akhirnya Dia juga bisa terancam diri sendiri Bahkan keluarganya juga bisa terancam gitu Nah, kadang-kadang itu sih yang lagi, maksudnya kenapa lagi gua, jadi harus balance ya sebenernya kan? Iya, aku ngeliatnya balance sih. Mungkin gampang kalo kita ngeliat dari sisi luar ya, kayak kita liat misalnya, kenapa sih kita ga langsung habisin semua koruptor. Kalo habisin semua koruptor, nanti banyak juga orang-orang yang kita perluin, katanya dia pernah melakukan kesalahan gitu. Dia juga masuk penjara, akhirnya ga ada orang yang kerja kan? Mungkin itu juga, kita juga masih pikirin sih, kayak pragmatisnya gimana sih kalo misalnya kita kayak terlalu ekstrim gitu. Tapi ada satu epiphany lagi yang menurut gua lumayan revealing. Orang atau kelompok orang yang melawan, yang ngomong kayak tadi, itu menurut gua perlu banget. Perlu ya, perlu. Walaupun sebenernya, in a objective sense itu ga terlalu praktikal. Tapi itu kan sebagai check and balance pemerintahan. Kalo misalkan dia udah dinaik, kalo ga ada orang-orang yang komplain-komplain, ya pemerintahan tersebut akan santai-santai aja. Ya, memang perlu. Cuman, ya itu tadi, seberapa kita memandang itu pragmatis, apa, realistik atau engga, ya itu yang menjadi permasalahan. Aku juga ngeliatnya, mungkin bukan cuma di sisi baiknya sih yang mesti ada LSM atau watchdog-nya ya. Tapi di sisi buruknya juga masih ada watchdog-nya biar balance gitu. Jadi kalo misalnya di, kita ambil contoh, energi deh. Ada yang support banget renewable mau 100% renewable. Tapi ada juga misalnya yang support kayak energy dulu kayak batubara, migas gitu. Tapi mereka fokus juga tuh kesana. Bukan salah satu lebih baik daripada yang lain. Tapi kan mungkin priority mereka beda gitu. Misalnya yang satu itu mau lebih mikir kayak yang advance teknologi. Tapi yang satu mau yang lebih practical, lebih economical. Tapi kan ada dua sisi ekstrim nih di dalam satu society. Dan menurut aku sih tugasnya pemimpin itu adalah nge-balance antara dua interest ini. Karena belum tentu satu itu lebih baik daripada yang lain. Dan mungkin yang terbaik itu adalah in the middle gitu. What is the compromise yang kita bisa dapet kayak optimum output lah. Oke, jadi kesimpulannya memang diperlukan dua-duanya. Dan kita harus sebagai pemimpin harus balance kan. Tapi ada yang menarik lagi, kalo kita one layer deeper ya. Kalo kita liat jaman dulu. Jaman kerajaan. Itu kan ga seperti itu. Itu jaman dulu ada mimpin ya dia ngomong A. Orang yang ngomong B ya dipanggal kepalanya gitu. Dan itu berhasil. Kalo lu liat jaman dulu berhasil semua gitu. Dan apalagi mungkin ada komunisme gitu kan. Political-political standpoint yang lain. Kita kan sekarang kan. Ya misalnya beda-beda demokratis lah ya. Karena kan power people segala macem. Powernya untuk people segala macem. Tapi ternyata jaman dulu juga berhasil gitu. Jadi apakah pertanyaan baru adalah. Apakah sebenernya itu really matters gitu. Apakah sebenernya kalo ada orang yang absolute itu. Ya tetep jalan-jalan aja society ini kan. Kalo lu mikir. Jaman dulu berhasil-berhasil aja kayaknya. Dan sukses-sukses aja kayaknya. Iya ga sih? Tapi aku ngeliatnya juga. Jaman dahulu juga ada sih kayak. People power. Tapi soalnya kan masih banyak juga kan. Kayak raja-raja itu misalnya di. Overthrow sama misalnya orang pejabat-pejabatnya. Tapi mungkin toleransinya lebih tinggi aja. Karena kan susah kan. Kayak kamu masih koordinat orang untuk kayak ngebunuh misalnya rajanya. Tapi menurut aku. Itu mungkin dari jaman dulu sampai sekarang. Masih-mesti balancing sih. Kadang mungkin belum tentu rakyatnya nih. Misalnya kalo kamu jadi raja. Misalnya istri kamu lah yang mau apa. Misalnya anak kamu mau apa. Mungkin balancing itu juga sih. Menurut aku stakeholder itu pasti selalu ada. Oh benernya nih. Kadang mungkin stakeholder nya itu. Not necessarily people. Tapi bisa aja yang party lain. Parti lain ya. Atau misalnya kalo di komunis itu. Partai kamu sendiri. Iya bener. Orang lain gitu kan. Di kerajaan tuh keluarga kamu. Pasti adalah stakeholder. Second management ya. Second management ya. Bener-bener. Kalo kamu jadi presiden. Kamu mau jadi tipe yang mana nih. Soalnya. Kalo misalnya orang kepilih nih. Jadi misalnya dia platformnya kayak energi terbarukan. Terus setahun dia menjabat. Pasti nanti LSM nya bilang. Ah kamu ngomong doang nih. Katanya mau kita mau menuju kesana. Tapi ternyata masih banyak. PLTU Batubara yang dibuat. Atau masih. Masih. Energi yang dulu itu masih diperlukan. Dan orang yang LSM ini. Misalnya mulai menyerang nih. Kalo kamu tipunya kayak gimana. Kayak. Kamu bakal. Lebih ke sisi ekstrim. Atau kamu lebih ke sisi yang lebih pragmatis gitu. Kalo ada orang yang menyerang sih. Gua punya pendapat bahwa. Apapun aksi yang lu lakukan. Apapun action yang lu tip. Akan pasti ada kontranya sih. Jadi. Gua harus dengerin. Pertama dengerin dulu kan. Ini. Kenapa permasalahannya. Dan ketika itu dicerna. Tapi. Ga semena-mena gua turutin satu pihak. Atau pihak yang lain. Karena kan. Sebagai pemimpin kita punya otoritas juga. Kita punya pemikiran kita sendiri kan. Dan kita tau timelinenya strateginya apa. Objektifnya apa. Mereka ga tau gitu. Ya mungkin mereka ada benernya juga. Kita input lah. Menjadi input ke strategi kita. Tapi kan tetap strategi kita adalah. Kita yang tentuin gitu. Jadi. Kalo gua sih. Gua akan percaya. 100% dengan strategi yang gua punya. Dengan mendengarkan orang. Tapi. Ramuannya gimana. Nanti gua yang tentuin sendiri gitu. Tapi sih. Ya. Hardly respect ya. Misalnya. Suara-suara seperti itu. Karena kan. Pada akhirnya. Cekin belas buat kita. Siapa tau emang kita yang salah kan. Oh ternyata. Bener-bener juga ya. Kayak. Batubara. Ternyata masih 30% gimana. Siapa tau. Anak gua kita bisa di. Eh. Ternyata datanya gini nih. Gimana nih implementasi kemarin. Kan. Itu juga cekin belas sebagai tim kita juga kan sebenernya. Tapi kalo kamu jadi pemimpin. Tapi kalo kamu jadi pemimpin. Eee. Kalo kamu bisa remove tuh. Orang-orang yang kontra ke kamu. Supaya. Itu kamu bakal remove ga? Kayak kamu kan tiba-tiba diktator ga sih? Gua ga sih. Gua menurut gua itu perlu banget sih. Perlu banget. Bahkan kayak. Contohnya kalo kita. Eee. Yang lebih sederhana lagi. Kalo misalkan di team lah. Di team gitu. Gua suka banget sih kalo ada. Team member yang. Punya stance yang berlawanan dengan gua. Supaya jadi kayak spari partner. Supaya ide-ide kita. Atau implementasi nanti lebih strong. Kalo misalkan kita diyain terus. Ibaratnya kita dicekokin ya. Oh bener juga. Oh bener juga. Oh bener juga. Yang ideenya ga ter develop. Ga ada iteratif gitu. Iteratif. Ini ada juga nih. Eee. Saying dulu. Eee. Katanya absolute power to corrupt. Eee. Jadi kalo misalnya kamu punya waktu. Eee. Kau punya kekuasaan. Awal-awal mungkin kamu bakal mikir yang. Untuk hal-hal yang baik. Tapi kalo posisi itu kamu punya. Iya. Untuk jangka waktu yang lama. Lama-lama itu kamu jadi selfish. Iya. Lama-lama itu kamu mikirin. Iya. Bener. Kalo kamu ngeliatnya gimana tuh. Kamu setuju ga kayak. Absolute power corrupt. Bener ga sih kalo misalnya kita punya kekuasaan yang. Sangat besar itu. Lama-lama kita itu jadi jahat. Itu premis dibalik demokrasi sih. Kenapa kayak powernya dibagi-bagi itu kan. Karena itu kan. Tapi kalo liat sejarah ya. Memang bener. Itu terjadi. Itu kan belajar dari sejarah ya. Misalkan. Ketika ada suatu raja yang. Sudah mencapai suatu kekuasaan tertentu. Ya pasti akan jatuh. Dengan sendirinya. Karena memang. Sudah ga. Udah ga ini lagi. Udah ga strong lagi kekuasaan. Maksudnya. Eee. Dilawan banyak orang. Terus orang juga udah mulai ini. Menurut gue itu gue setuju banget sih. Gak ada. Absolute power pasti. Akan jatuh dengan sendirinya. Eee. Kalo liat pastnya history. Eee. Kalo. Aku sih ngeliatnya. Eee. Absolute power. Itu membuat. Eee. Satu pemimpin tuh bener-bener keliatan tuh. Apa yang mereka mau. Soalnya kalo misalnya kamu. Demokrasi gitu. Kan kamu. Ada beberapa stakeholder yang kamu mesti manage kan. Kembali lagi kayak yang tadi. Tapi kalo misalnya kita punya absolute power. Itu kan. Agenda yang kita push kan. Itu bener-bener agenda kita sendiri. Dan mungkin agenda itu. Gak baik. Betul. Akhir-akhirnya itu. I think power. Reveals. Diri kita sendiri. Menurut gue bu. Bahkan kayak gak reveals. Makan worsen. Iya. Amplify lah. Amplify. Karena semua orang pasti punya. Punya apa ya. Aspek buruk lah. Kayak misalkan. Oh ada orang yang. Lemah dengan kekuasaan. Atau lemah dengan. Dengan uang. Atau lemah dengan luxury gitu. Ketika lu udah kelamaan. Lama-lama kan kayak. Ini gue ngapain lagi gitu. Ya udah lah. Gue. Buat diri gue sendiri. Karena kan ini gue bakal punya kekuasaan absolut kan. Iya. Ya lama-lama ya. Lama-lama ya. Korop. Dan orang bakal ngeliat gitu. Itu bahaya kan. Itu kayak raja sebenernya. Kayak raja kan. Raja kan begitu. Makanya kadang-kadang raja juga punya. Check and balance system. Kayak punya parlemen. Apa sih. Kayak parlemen atau ministrinya gitu. Gitu sih. Bener gue. Makanya kan sistem demokrasi kan. Tumbuh. Karena kan rakyat bilang. Ya harus sih. Kita yang milih kekuasaannya. Kita yang milih kekuasaan. Dan kapan kekuasaannya itu turun gitu. Kalau menurut kamu. Kan ada demokrasi. Ada absolute power nih. Salah satu pronya. Absolute power tuh kan. Kalau kamu mau bikin keputusan. Lebih cepat. Tapi kalau demokrasi kan. Kamu mesti rich. Sampai konsensus gitu. Menurut kamu. Untuk supaya negara bisa maju. Lebih cepat. Lebih bagusnya mana sih. Perlu ga sih sebenernya. Itu menarik. Tapi sebelum masuk situ. Kayaknya sih tapi. Gue punya notion dimana. Absolute power akan ada. Di semua sistem politik. Contohnya misalkan. Di politik sekarang ya. Demokrasi gitu. Pasti ada aja lah. Orang yang punya. Kekuasaan sangat besar. Dimana tuh semua orang. Nudut sama dia gitu. Itu pasti ada kan. Itu kayak gimana tuh maksud kamu? Kayak di belakang layar lah. Gue ga tau siapa ya. Tapi misalkan. Ada lah orang di belakang layar. Yang ngontrol. Misalkan. Politis. Atau misalkan. Orang. Kan banyak tuh. Konspirasi-konspirasinya. Gue ga punya pandangan apa-apa. Tapi kan banyak ya. Free nation. Katanya ada yang ngatur. Peradaban di dunia. Gini-gini segala macem. Kalaupun. Secara formal itu. Ga ada absolute power. Which is king. Atau misalkan apa. Dirtator. Pasti. Society can find a way to. Create. Itu. Apa namanya. Absolute power sih menurut gue. Jadinya. Gimanapun sistemnya. Menurut kamu. Ada absolute power dong. Jadinya. Cuma formnya aja berubah tuh. Menurut gue ya. Iya. Iya ga sih. Cuma lu juga. Aku juga. Sebenernya tendensinya lebih kesana sih. Kayak ga merasa. Makanya. Form is just a form gitu kan. Iya. Form is just a form. Di zaman dahulu yang kita pikir. Raja itu punya absolute power. Ternyata ga punya absolute power. Tapi mungkin di demokrasi yang kita pikir. Semua orang punya power. Ternyata tuh powernya ga di tangan mereka gitu. Iya bener. Sebenernya. I think there's a balance sih. Dimana aja sistem yang kita pake. Pasti ada some form of absolute power. Ada some form of democracy juga. Betul. Iya. Seperti yang. Menurut ya ini. Ya mungkin ini juga ya. Filosofi. Filosofi aja juga. Bahwa ya. Again. Ga ada absolute. Misalnya. There's nothing. Ga ada yang kayak. Oh. A benar. Pasti benar. B pasti benar. Pasti semua in the middle. Makanya sebenernya kayak. Sistem politik juga in the middle semua. Ada pros and cons. Pros and cons ya. Supaya dengan zaman. Maksudnya kan. Berubah. Mungkin nanti. Ini agak loncat sedikit juga ya. Mungkin nanti. Sistem politiknya masa depan. Ga relevan lagi di demokrasi. Mungkin. Kayak misalkan teknologinya udah ini banget. Mungkin. Justru powernya ga di people. Tapi di computers ya kan. Mungkin. Kayak misalkan. Yang buat kebijakan. Misalkan ada. Supercomputer yang bisa. Menentukan kebijakan yang paling. Net. Posit. Net impact ke dunianya. Positif gitu. Kan kayak gitu kan. Iya. Maksudnya. Pasti berubahlah. Malahnya buat politik. Tapi. Ini balik lagi ke pertanyaan utama kita adalah. Bahwa. Ya di. Di semua kekuasaan. Atau di semua form kekuasaan. Itu pasti ada pros and cons. Dimana pros and cons tersebut. Ya kita harus denger. Semua partinya kita harus denger. Ya. Diperlukan semua partinya tersebut. Untuk menjaga. Sebuah kekuasaan tuh. Supaya cek. Cek balance nya kuat. Walaupun. Kadang-kadang. Orang-orang yang. Parti part tersebut. Kadang-orang gak objektif juga. Gitu kan. Tapi gapapa. Itu diperlukan. Gitu sih. Jadi kekuasaan itu. About balancing sih. Balancing. Balancing the good and the bad. Karena gak mungkin semuanya good. Gak mungkin semuanya good. Dan gak mungkin. Mungkin garing good atau garing bad. Malahan. Jadi it's all about balancing aja. Iya. Karena good and bad juga relatif. Good or bad juga. Yang menurut gue. Energi terbarukan baik. Terus menurut Edwin. Karena Edwin punya tambang keluarga. Yang men-support keluarganya semua. Iya. Mungkin. Menurut dia. Batubara itu. Source kehidupan dia gitu kan. Iya. Atau itu mendukung ekonomi. Gimana gitu. Ada yang tersebut. Ya kan. Good or bad. Nah itu yang sebenernya. Ya ini pesan dari. Inilah pesan dari diskusi ini. Bahwa. Menurut kita. Everything is in the middle. Jadi itu sih. Kalau misalkan kalian. Keluar dari diskusi ini. Dapet apa. Dapet satu. Hal. Adalah itu. Semuanya itu di tengah. Gak ada yang absolute. Yep. Oke guys. Thank you. See you in the next episode. Or something else. Ya. Thank you. Bye. 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 Bye.